ada mantun-mantun ini dekat membiakala ini ulian kapah komunikasi ini ada komunikasi di tiap pagi ini sehingga adik-adik yang sudah punya rumah masing-masing di luar yang panggil, ayo di rumah membiakala sekali, ini untuk membuat ikatan banyak ia saling dekat dengan ipah, karena biasanya dengan ipar-ipar ini mulai ada kerengangan biasanya yang sempur setiap 6 bulan penampan galungan panggil datang, membiakala bersama ini muncul dia, kembali rasa saling tergantungan satu sama lain, saling kasihnya muncul yang sempur ini muncul hidup iraga gampang yang sempur hidup yang indah pun ini nabi, ide-ide cemerlang kita akan datang yang sempur ide cemerlang datang ada benda tidak akan sulit ketimbang kita setiap hari berkepok dengan pemikiran yang keruh karena masalah yang sangat banyak lalu ini akan sangat merugikan kita dan kehidupan material kita ya, gesok semua makin ibu sama bapak lagi dua penanya mande nyambung terus makin ibu sama bapak lagi makin ibu sama bapak lagi makin di perayaan penyepian makin di perayaan catur berat puniki memagi antar terhenti penyepian penyepian pengurus hindu penyepian pengurus hindu dharma se kabupaten Bali se kabupaten se provinsi Bali seluruh kabupaten makin di bekerja sekadi undang-undang sana patah se Bali Mangdo nenten wenten salah satu kabupaten ring Bali wenten sani dadol semedal ring perayaan nyepi wenten sani tetat peraturannya ring genah unikal riki ring hotel kita punya peraturan kalau tamu itu tidak boleh ce-in dan tidak boleh baut sedangkan perayaan nyepi dinodai oleh masyarakat sendiri itu ada yang keluar rumah jalan-jalan salah satu kabupaten itu ada yang melakukan itu seperti yang pernah ditegur sama bapak Wede Karna kemudian Bino Nasipiang Mangdo pengurus hindu dharma sebalik Mangdo satu kata bahwa perayaan nyepi itu harus dirayakan dengan tertib disiplin dan sebalik itu sama syuksema syuksema misan kabar pertama ring ibu utami ini perayaan cadur beradu penyempian sepertinya masih ada perbedaan perbedaan itu barangkali yang menjadi tangkapan ibu selama ini di Bali sebenarnya perlu kami sampaikan cadur beradu penyempian ini sebenarnya berlaku untuk semua umat Hindu sementara semua umat Hindu Nusantara kenapa Nusantara karena sementara ini perayaan nyepi hanya dilakukan di Indonesia belum dilakukan di negara lain karena di negara lain perayaan perayaan khusus tentang nyepi belum dikenal karena ini barangkali lokal jenius kita di Nusantara ini jadi sebenarnya catur berada ini berlaku untuk Nusantara nah masalah sudah atau belum dilaksanakan ini kembali kepada individu masing-masing karena ini masih sangat 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 kita lihat di Bali sangat variatif tetapi yang ingin sampaikan saat ini mari kita mulai dari diri masing-masing tanpa harus kita mengkoreksi orang lain karena dia sangat sayangkan dia sangat sering masih mengkoreksi orang lain sedangkan dia sendiri belum mau mulai untuk diri kita ngiring yang makin kita mulai dari diri pribadi masing-masing yang sampun kita masing-masing bisa catur beratur dijalankan dengan baik maka otomatis Bali akan berjalan catur beraturnya dengan baik bahkan Nusantara akan berjalan dia pernah berkunjung pas nyepi bukan nyepi dia berkunjung dia berkunjung sebelum nyepi tapi nyepi dia rakyat di beberapa daerah pernah dia lakukan bahkan dia pernah melakukan juga di luar negara memang sangat luar biasa ada yang demikian disiplin ada yang setengah disiplin ada yang hampir tidak ada disiplin bahkan ada satu keluarga setengah disiplin setengah tidak bahkan kita punya pejabat satu kamar disiplin dua kamar tidak disiplin karena ada saya lihat yang pernah juga berkunjung ke rumah seorang pejabat di Jakarta rumah pejabat bapaknya ini mati lampu nyepi di kamar duduk anak dan istrinya muter musik keras-keras itu satu rumah satu rumah besar satu rumah ini rumah bapak ini rumah ibu karena rumah ibu dan anak-anak itu musiknya judul dalam bapaknya puasa dan nyepi sendiri jadi titik yang berharap ngiring makin kita mulai dari diri kita masing-masing menghidang dari kecil untuk mencapai besar kalau mencari besar dari besar sulit ngiring mencari besar dari yang kecil ini ke satu karena aturannya sudah bahkan merumpuk pun pencaruan pun sedikit ada masalah kita pasti bicarakan jadi kita tidak perlu kita khawatir sumber sastra yang kita pakai selalu jelas ini sumber sastranya karena kemarin pada saat Ucal Balung juga itu menjadi perdebatan antara Badung dengan Provinsi Bali kebetulan titian pada sumber jadi kita ajukan ini loh sumber jadi jangan bertengkar dulu sumbernya ini nah untuk keputusan silahkan bersama itu keputusan ini sumber sumber ini apakah kita sekarang ikuti sumber ini kalau memang sudah kita mampu adakah kita akan memakai yang berlawanan dengan sumber yang kita anggap benar menurut pendapat kita karena yang sempur bareng-bareng dikonebecek karena jelas para sulingih tidak akan mengarahkan kepada hal yang tidak benar kedua yang ditanyakan oleh Ibu Utami lagi jadi titian titian menginginkan berpesan dengan sangat ngiring mulai titian rumun di keluarga juga begitu titian mulai dari diri siwalatri titian puasa hamil sadunya karena puasa di siwalatri sulit karena yang puasa pintu dinu yang puasa awai kewah ini ke pengalaman titian Nabi mau awai kewah karena awai kita sudah misi besok kita buka dengan apa minumannya kita misi otak yang pintu dinu puasa kosong otak kita tidak terisi apa-apa karena otak kita yang mengarahkan kita lapar yang sampun otak kita tidak diisi dengan pikiran lapar maka perut kita tidak akan lapar karena yang lapar itu otak ibu habis makan banyak kalau melihat makanan enak lagi ibu makan lagi karena otak kita yang lapar perut betul-betul nindang izin tapi dor karena otak kita yang lapar sebenarnya bukan perut yang pasti kuasanya hamil satu mulai sehingga besoknya paling enak tetapi lemah kalau kita sedang keliling sampai tengah malam biasanya suara agak tidak nyaman karena energi sudah banyak yang keluar kalau hanya untuk sendiri di rumah enak bisa nah kita nah mungkin coba dimulai dengan upawasan ambil upawasan sebenarnya upawasan satu realnya kita hemat satu hari kita hemat jendidang satu keluarga tidak masak satu hari paling murah kita memat uang berarti gaji lagi listrik lagi coba bayangkan bali mati listrik satu hari itu berapa itu miliar dan hampir sepuluh kalau berapa yang lupa lihat dengar kemarin bayangkan itu hanya satu hari bali saja bagaimana kalau santara satu jam saja orang sudah mengikuti beberapa negara untuk satu jam matikan listrik bali satu hari itu yang luar biasa makin kita mulai dari kesadaran kita masing-masing yang ada filsafat yang diberikan oleh ide pandita ini syak butik dalam sekali filsafat ini apabila tingkat kesadaran kita muncul Tuhan ada pada diri kita tetapi kalau sebaliknya tingkat kesadaran kita belum muncul kita ada di dalam syukur kita di dalam diri Tuhan itu sendiri ini bersamanya dalam sekali waktu diberikan di kabupaten Padung ini yang sebenarnya yang ditanyakan karena tujuan daripada agama Hindu di dikat kesadaran ini kita akan Tuhan diberikan dari dalam diri kita mau sata menjaga kita yang terima kasih Om Santi Santi jadi jadi yang terakhir ini dari Pak Putu yang kalau kita memiliki kesadaran Tuhan ada dalam diri kita apabila kita tidak memiliki kesadaran maka diri kita ada di dalam Tuhan ini kan kesahpat Hindu kita yang artinya Nabi sebenarnya kita tidak pernah kemana-mana kita tidak pernah keluar dari badan Tuhan kita tidak pernah tidak bersatu dari tubuh Tuhan tidak pernah sama sekali karena kita tidak pernah kemana-mana ingat salah satu tipa Tuhan adalah Wibu Sakti Tuhan Maha Besar kalau Tuhan Maha Besar adakah ruangan di luar Tuhan kalau ada ruangan di luar Tuhan berarti ruangan itu lebih besar daripada Tuhan berarti Tuhan itu tidak ibu sakti tidak ma besar berarti terbatas besarnya sehingga benyang kalau Wendang sebetul meninggal memberi ucapan selamat sambunan agar diterima di sisi Tuhan agar amoring agar menyatu yang sudah menyatu kembali menyatu keseraran kepada Tuhan kalau kembali agar diterima di sisi Tuhan berarti ada alam di luar Tuhan Tuhan itu tidak besar berarti Tuhan itu pribadi kecil untuk kita di hindu amoring acintir Tuhan itu punya kesadaran kesadaran kita agar menyatu dengan kesadaran Tuhan nah iragel dikurang sadar sehingga kita tidak pernah menyadari tentang keberadaan Tuhan sama hanya seekor ikan teri menanyakan samudera kepada ikan terbang dimana ikan-ikan ini ada di lautan yang sama yang disebut dengan samudera tetapi mereka tidak pernah menyadari tentang samudera itu sendiri kenapa ikan teri menanyakan kepada ikan terbang karena ikan terbang sering dia keperlukaan sehingga dia tahu oh ini samudera oh ini yang disebut lautan ikan teri yang tidak pernah keluar dari air padahal dia setiap hari di air sama dengan kita yang setiap hari ada dalam Tuhan tak pernah kita menjadari tetapi kita harus bertanya kepada para yogi para orang suci yang keluar dari tubuh Tuhan kesadaran yogi ini menyamai kesadaran Tuhan sehingga dia mampu oh ini dia Tuhan tiga mirip mungkin jadikan diri agar Tuhan ada dalam diri kita pilihlah pilihan yang pertama agar Tuhan ada dalam diri kita sarannya adalah kita menjadi orang-orang yang berbanti orang-orang yang rendah hati orang-orang yang penuh dengan pelayanan orang penuh dengan pemaaf dan titik komanya adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang agung dalam pengabdian sehingga Tuhan akan ada dalam diri kita tetapi apabila kita tidak beruntung maka kita akan ada dalam diri Tuhan karena tidak pernahkan kita keluar jadi beruntunglah kita menjadi umat manusia di agama apapun sebenarnya kita kita selalu ada di dalam Tuhan tetapi kita diberikan kesempatan agar Tuhan ada di dalam diri kita ini kesempatan yang luar biasa diberikan oleh Hindu yang harus kita syukuri dan harus kita jalankan mudah-mudahan kita menjadi salah satu yang menjadikan Tuhan terikat dengan diri kita walaupun Tuhan terikat dengan diri kita jangan khawatir yang lain dapat bagian karena Tuhan itu sangat maha kuasa sudah diikat nanti kita tidak dapat Tuhan itu sangat maha kuasa bukan sekedar maha kuasa di luar makanya disebut dengan Nirguna Brahman Tuhan tidak pernah bisa dibayangkan oleh siapapun makanya Tuhan itu disebut dengan Nedi Nedi yang manakah Tuhan apakah A tidak apakah B tidak apakah dewa siwa tidak apakah dewa wisnu tidak apakah ada di agama A tidak apakah ada di agama B tidak terus yang mana Tuhan yang tidak itulah Tuhan selama masih bisa dibayarkan dia bukan universal selama dia masih bisa digamarkan maka dia tidak lah Tuhan karena dia masih bisa kita gambarkan dengan pikiran kita maka konsepnya adalah konsep beda beda tatwa dengan adegiumnya neti neti yang tidak terbayangkan itulah Tuhan jadi kita yang penuh dengan keterbatasan ini membayangkan Tuhan dengan kemampuan kita masing-masing dan itulah tingkatan kita tapi syukuri langkah ini karena pendakian kita akan terus berlanjut dalam setiap kehidupan kita dan pendakian inilah yang akan selalu mendekatkan kita kepada Tuhan ketimbangan kita tidak pernah melangkah langkahkan kaki walaupun kita ada dalam tubuh Tuhan tetapi untuk mencari jantungnya dari kaki harus kita melangkah tidak boleh kita diam di kaki selamanya harus melangkah untuk mencapai kepada jantungnya kalau kita umpamakan dia ada di jantung langkah inilah yang dibutuhkan inilah yang disebut dengan pendakian sepiri Tuhan mari kita bersama selalu melakukan pendakian tanpa mengutamakan ego kita tanpa mengutamakan garis kelahiran kita tanpa mengutamakan terhajat kehidupan kita tetapi tuluskan diri kita sepenuh hati berserah diri kepada Tuhan sehingga Tuhan akan mengisi apapun yang patut diisi untuk kita nah ikilah sebagai akhir pertemuan kita hari ini dan jadikan diri kita agar Tuhan bisa ada di dalam diri kita ini sebagai kesimpulan kita untuk hari ini semoga kita mulai pendatian ini perjalanan spiritual masing-masing untuk nantinya bisa mengikat masing-masing Tuhan di dalam diri kita agar kebahagiaan ananti ananda yang tidak ada sebab dan akhirnya akan kita bisa dapatkan mari kita akhiri dengan Paramo Santi Huuu Santy 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 Huuu Terima kasih.